Ustadz, suami Ana posisi kerja di luar negeri dengan kontrak kerja yang cukup lama. Pertanyaannya, apakah Ana dan anak-anak, Ana harus ikut agar bisa berbakti kepada suami? Suami mengajak pindah, tapi dengan banyak pertimbangan. Khawatir pendidikan anak-anak nantinya. Belum lagi rumah dan kendaraan bingung mau diapakan. Apakah Ana berdosa, Ustadz, jika memilih tetap berada di Indonesia? Barakalufikum, 6 jaman. Jadi pandemi ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau bicara tentang pendidikan anak, kalau pindah keluar negeri gimana pendidikan anak? Sekarang dengan pandemi ini bagaimana pendidikan anak? Anak di rumah saja, anak bersama orang tuanya. Maka engkau punya kemampuan untuk mendidikan. Jadi Ana rasa pertimbangan untuk pendidikan anak, ya tidak perlu terlalu dipikirkan. Engkau bisa mengajarkan apa yang engkau ingin ajarkan kepada anak-anak dan nanti di luar mungkin juga ada pendidikan online nantinya. Atau ada pendidikan homeschooling yang memang bisa dengan kawan-kawan Indonesia yang ada di luar negeri. Insya Allah semua itu bisa dipikirkan nanti setelah engkau memutuskan untuk pindah. Dan berbakti sama suami, menemani suami itu lebih baik. Apalagi kontraknya lama. Anak-anak mendapatkan sosok bapaknya. Dan ibunya juga bersama. Sehingga insya Allah yang engkau khawatirkan itu akan bisa diselesaikan. Kalau bicara bagaimana rumah dengan kendaraan, ya Allah tenang rumah mau dijual, dijual, kendaraan mau dijual. Mau dipinjamkan, mau diwakafkan. Insya Allah banyak solusi kalau urusan kendaraan dan rumah. Tapi sekarang niatmu, ketika niatmu untuk berkhidmat kepada suami. Urusan pendidikan anak, engkau akan meng-cover semua itu. Engkau akan belajar lagi. Kalau bicara pendidikan umum, Alhamdulillah sekarang juga bisa belajar online. Via Youtube, apa, banyak yang bisa dipelajari. Dan engkau mendampingi suami, itu akan lebih baik. Wallahu'alamusra. Terima kasih telah menonton!